oke, jadi hari ini saya lagi ada di daerah Pejaten tepatnya ini di Food Court, The Green Corner dan di sini saya ingin mendatangkan usaha kuliner artis yang baru banget buka jadi dia menjual bakso dan ini dimiliki oleh Ching Abdel namanya itu Bakso Laris Manis oke, tidak usah lama-lama, kita langsung ke dalam kita langsung cobain bakso laris manis ini dan tentu saja saya ingin menanyakan dengan Ching Abdel tidak usah lama-lama, yuk Cepcus jadi ini satu area sama ini ya, dadar-bredar ya nah, nah, halo Cing apa kabar Cing? baik, alhamdulillah mantap, bakso laris manis, enaknya tidak terbatas saya taruh utam kejam ya oh enggak, santai Cing sudah tidak seperti dulu Cing saya tidak kejam, saya kejem banget pokoknya lah Cing, jadi bakso nih Cing Bakso sama mie ayam Mie ayam Bakso sama mie ayam, ini baru buka 3 hari lah Baru buka 3 hari Model itu model Onogiri, model Jawa Model Jawa Onogiri Yang buat orang resep orang Onogiri Bukan orang Onogiri, dia orang Jawa Tapi pakai yang resep-resep Onogiri Kalau mie ayam itu pakai Ayam itu pakai kecapnya itu agak banyak Yang coklat, manis gitu Kenapa buka bakso Cing? Bakso mie ayam itu karena gue memang penyuka bakso sama mie ayam Sejujurnya gue kan lebih suka mie baka Tapi gue lihat orang-orang kayaknya lebih suka mie yang Jawa deh Mie ayamnya, jadi gue buka yang mie Jawa Dan ini menurut gue, gue kenal sama pokinya Gue pernah ke tempatnya dia juga, jualan Jadi kita kerjasama, bikin ini Basonya ada bakso apa aja Cing? Ada bakso urat, ada bakso gede, ada bakso polos Ketelan Proporsi harga berapa? Proporsi ada yang gigo, ada yang 18, mie ayam Paling murah 18? 18, mie ayam pasti Tambah mie ayam pakai bakso, tergantung mau bakso kecil atau mau bakso gede Kalau bakso paling murah 25? 25 25, mantap Iya Boleh lihat nggak Cing? Boleh dong, silahkan silahkan Oh ini nih, nah ini dia tuh Bukannya dipejaten ya Cing ya? Pejaten ini Deket rumah ya? Deket Iya, rumahnya lah Hahaha Ini bakso semua bikin sendiri ya? Bikin sendiri sih kok, oke Mie-nya? Mie-nya beli Beli? Belinya beli Oke oke Yang buat mie ayamnya juga beli Oke deh, nggak usah lama-lama langsung aja deh, coba ya Cingnya Apa, lo mau apa? Mie ayam sama bakso boleh? Mie ayam sama bakso? Iya, pakai tep-tep Nanti bakso, bakso nya aja? Bakso sama Bihuma Oh lengkap aja dua-duanya ya? Iya lengkap aja, mantep Oke, jadi ini dia guys, bakso nya sudah siap Dan gue juga pesan mie ayam Jadi ada dua ya, di sini ada baksoan Dan mie ayam juga Dan Ini gue pesen bakso nya yang lengkap nih guys Ini harganya Rp25.000, udah dapet Bakso besar Terus bakso kecil dan tetelan Beuh, ini tetelan emang limpa banget Mantep Haiya dong Pak Makan bareng, makan bareng Tadi mau makan lagi Kenapa ya, setiap gue ketemu sama lo Pasti lagi syuting bakso ya? Ya, nggak tahu kenapa Laki itu di Grogo Limita Oh iya 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 BUTDIwealth 不要 l는데 Oh iya 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 Hahaha Oke Gue perlu kilanginander Awas lemme bukan lain-beb Berbedain jujur nih ya? Jangan menculp Gak Jujur tapi di Hem dikit bakantinya Jangan kayak ini dulu ya? Iya Gue tuh udah aman kalau Jangan cari musuh Enggak udah nggak tapi cinggap, cinggap nggak apa-apa nggak itu malah ini kalau nggak dicoykin dulu kalau nggak dicoykin oke, langsung dah di-review lu di sini nggak mau makan, tuh ada satu lagi tuh lu kuat? oke, ini terlihat kuahnya setengah-setengah berkaldu, dan kita langsung cobain guys kok nggak markimak? belum kan coba kuahnya dulu enak yakin lu? gua nggak mau nyobain nanti biar surprise oke, saatnya kita racik kita pakai sambal guys siram aja kali ya pakai cuke oke, sudah gua racik guys saatnya kita makan langsung, mari kita makan hmm wow ini gua racik, makin enak loh hmm hmm wow basonya enak kok, ini baso kecilnya ukurannya cukup besar ya hmm baso uratnya yang gede hmm enak well, saatnya kita review jadi ini tadi sebelum gua racik gua cobain kuah dasarnya atau kuah basicnya itu menurut gua ini berkaldu banget kita rasa gurihnya itu mantap dan gurihnya itu menurut gua yang gurih-gurih kaldu nggak gurih-gurih garam atau micin ya gurih pure kaldu dan kuahnya walaupun keruh, dia tidak berminyak setelah diracik guys, ini makin enak gurihnya walaupun sedikit berkurang tapi masih pas gitu pedasnya juga walaupun gua kasih sambal yang banyak masih enak banget guys, masih balance dan untuk basonya, gua suka banget sama tekstur basonya ini bener-bener berasa banget dagingnya dan teksturnya padat, garing, nikmat banget hmm nah, untuk baso besarnya ini sepertinya baso urat tapi menurut gua ini uratnya nggak yang sampai grenjel-grenjel banget ya tapi teksturnya masih enak banget guys padat dan sama dia kayak baso kecilnya padat dan garing dagingnya berasa banget juga hmm enak, 25 ribu worth it lah ini juga tetelannya nggak lemak semua ada dagingnya juga tuh hmm dan ini tetelannya lembut banget nggak bau juga pake kerupuk hmm enak ini enak pake nasi nih iya pake nasi kalo ada gua biasa kalo makan baso enak pake nasi gimana Lix? enak kok enak bener ya? enak seriusan ini enak untuk 25 ribu worth it sih ini tetelannya udah berapa banyak terus basonya dagingnya berasa garing teksturnya enak padat oke sebelum lanjut ke porsi kedua mie ayam gua pengen coba ini ada jeruk ini harganya 20 ribu ya dan ini pure jeruk asli murni packagingnya juga bagus ini hmm iya pure well lanjut ke mie ayam wah teksturnya kecil-kecil nih harusnya enak nih hmm dapet pangsit rebus di dalemnya langsung ya mari kita makan indomie goreng wow wow ini sopan pertama mengingatkan gue ketika gue makan indomie goreng wah wanginya wangi dan gurinya mantep banget aroma bawang gorengnya keluar banget terus gurih bumbunya mantep banget coba gue raci kaya langsung ya pakai sambal lagi ini walaupun terlihat kecoklatan tapi rasa yang dominan ini gurih gurih wow pangsitnya hmm enak mie nya gue berasa kaya makan indomie loh kita rasanya gurihnya mantep yummy teksturnya juga enak dia kecil-kecil kenyal lembut dan untuk topping ayamnya ini daging ayam semua ya dapetnya besar-besar juga potongannya hmm 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 cing ya saya udah cobain mie nya sama basonya enak cing ah bener loh serius enak ini gak peres nih cing ah peres sama kenyal serius enak cing ah ini menurut aku basic kuahnya ini udah gurihnya gurih mantep gurihnya mantep cukup bukan gurih micin tapi berasanya gurih kaldunya gasa banget oke oke dan dia gak gitu berminyak walaupun ini dikasih tetelan banyak ya iya ini tetelannya juga lembut banget melted banget gak bau iya udah gitu tekstur bakso nya garing dia ya iya garing dan daging banget mantep diracik makin enak eh dan ininya, mie nya mie nya ini tekstur yang saya suka nih emang ini ciadel teksturnya kaya gini juga yang suka kecil-kecil gini kecil-kecil iya ya kecil-kecil ini sebelum diracik saya makan basic nya itu mengingatkan saya ketika makan indomie goreng iya gurih gurih dong gurih dan wangi wangi bawang gorengnya mantep banget dan ini topping ayamnya juga banyak mantep cik ini enak worth it 18 ribu ya ini 18 ribu mie ayam paksi itu 18 ribu worth it dan ini juga worth it lah 25 ribu ya totalannya banyak iya sukses terus cik makasih ya abis ini mau buka dimana cik ini kan penjatan nih terus ke Kemang terus kemana-mana lain amin 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 makasih banget ya thank you banget cik mudah-mudahan ini beneran jujur ya bener bener iya iya worth it banget kalau kalian mau kesini langsung aja ke Pejaten di Green Corner Green Corner food court atau pesen via ojek online ada ada atau kalau kalian mau undang buat acara bisa nikahan bisa arisan atau apapun bisa kontak kemana cik ada nomer ini nya di ya pokoknya di di deskripsi ya di deskripsi lah nanti ada instagramnya si basol aris manis mantap sukses Rushing Abdel mohon maaf juga kalau ada kata-kata salah makasih makasih banget mantap dan kita kelihatan video ini akhir kata jangan lupa makan guys bye bye mau besen ini enak